Nah itu lagi sakit, atit, kau iya di atit, ayo iya di atit Makasih pak, pak Kebohongan kadi terkuat Setelah maci-macian bela sang suami kisru dengan putra-putrinya Borok kadi ini terkuat Bukti kejangkalan pada chat antara Orang dan Chris Dayanti Sang diva peralasan tak sering pegang handphone tapi ketahuan upgrade status Hubungan antara Orang Hermansa dengan sang ibu Chris Dayanti semakin memanas Bahkan asli ikut penimbali dan menyudutkan Raul Lemos yang tak lain adalah ayah sambungnya Putut perseturan ini akhirnya membuat percakapan pribadi antara Orang Hermansa dan Chris Dayanti Melalui aplikasi chatting tersebar Namun warganya justru menemukan kejangkalan dari isi chat WA antara Chris Dayanti dan Orang Nama Raul Lemos dikenal masyarakat setelah diketahui menikah dengan penyanyi Chris Dayanti Bahkan menurut berita yang beredar perseringkuan dengan Chris Dayanti menjadi penyebab perceraian antara Anang dan Sang diva Raul Lemos juga disebut takut dengan kedua anak Chris Dayanti Orang Hermansa dan Asrul Hermansa Tak jarang Aurel Hermansa tidak bisa menghubungi ibu Nganya tersebut karena dinilai sibuk Bahkan belum lama ini hubungan mereka kembali memanas Asrul Hermansa marah dan membeberkan pelakuan Chris Dayanti dan Raul Lemos di depan publik Hal ini dimulai dari chat WhatsApp antara kakaknya Aurel dengan Chris Dayanti diungkap lewat Instagram pada Senin Lalu chat tersebut dibongkar Chris Dayanti sebagai pembelaan diri dan pembelaan untuk sang suami Raul Lemos Tak terima Aurel dipojokkan sang adik Asril membongkar pelakuan Raul Lemos ketika terakhir kali berkomunikasi dengannya Lewat postingan terakhirnya Asril mengungkap Raul memaki Asril Hermansa dan Orang Hermansa di depan Chris Dayanti sendiri Asril Hermansa belak-belakar buka pelakuan Raul Lemos kepada keluarganya Alih-alih membela anak-anaknya Chris Dayanti malah diam saja Asril pun mengancam akan membongkar rekaman percakapan Raul Lemos dan Asril Yang bahkan membuat Aurel depresi hingga saat itu harus mulai kembali ke psikolog Kejanggalan isu chat pun dipertanyakan dan diungkap oleh beberapa letter yang merasa Hal ini merupakan sesuatu yang tidak wajar Seperti apakah esit chat WA antara Aurel dan Chris Dayanti yang menjadikan letter akhirnya mengkritisi hal tersebut Seperti diketahui sebelumnya telah viral tangkapan Atas apa yang disampaikan oleh Aurel Dalam chat unggahan tersebut terlihat malah Aurel yang sering menghubungi miminya itu Bahkan Aurel intent mengabari Chris Dayanti dan mendoakan ibundanya tersebut Sedangkan Kade Malah justru tak begitu antusias membalas chat dengan alasan sibuk Bahkan terlihat ada pesan Aurel yang dibalas sehari setelah dikirim oleh Aurel Aurel pun juga harus meninggalkan komentar Instagram Chris Dayanti Karena Whatsapp darinya tak kunjung dibalas Dalam chatnya Kade mengaku bila dirinya jarang memegang handphone Hal ini cukup bertolak belakang guys Lantaran Kade Chris Dayanti terlihat aktif hampir setiap jam Mengupdate informasi kegiatannya dalam Instagram story miliknya Lalu bagaimana guys buat kalian Apakah ini sesuatu kejangkalan Ataukah ini sesuatu yang menjadi Tanda tanya pada diri kita Bahwa terjadinya Kisru antara Aurel dan Kade dan Raul Lemos itu dipericu oleh perputusnya Kurangnya Kurang intinya Jalinan komunikasi diantara mereka Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa Kalian komentar di bawah like dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton